Jumpa lagi dengan saya Arsa, masih di video mengenal fungsi VLOOKUP Kali ini kita akan mengerjakan latihan ketiga Di latihan ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dengan range lookup kosong ataupun 1 Nah, disini saya punya nilai UAS mahasiswa Saya akan mengisi bobotnya dengan alfabet dari A sampai E Kemudian keterangannya apakah lulus atau belum lulus Nah, cara kerja fungsi VLOOKUP jika nilai range lookup dikosongkan Maka ketika nilai yang kita cari itu tidak ada Maka fungsi tersebut akan mencari nilai yang lebih rendah dan paling dekat dengan nilai tersebut Misalkan disini nilai 71 Nah, disini tidak ada maka yang dicari oleh fungsi VLOOKUP tersebut Yaitu 65 Karena yang paling rendah dan lebih dekat dengan 71 Dan keterangan yang akan disalin yaitu keterangan yang sebaris dengan nilai 65 ini Seperti itu Mari kita coba Sebelumnya kita beri nama dulu tabel ini Boleh judul tabelnya di bawah ataupun tidak Saya beri kriteria nilai Nah, kita coba dengan VLOOKUP secara manual Semua dengan V Kita coba tab Kemudian Pilih Kolom J Yang ada di sebelahnya Menggunakan tombol panah pada keyboard Kunci dengan menggunakan tombol F4 Sebanyak 3 kali Koma Kita tulis nama tabel tadi Kriteria nilai Koma Bobot ada di kolom kedua Kurung tutup Nah, range lookupnya tidak perlu disi Nah, seperti itu Jadi 71 itu C Nah, untuk keterangannya Kita salin saja disini Kita ganti Jadi kolom indeksnya itu 3 Nah, seperti itu Kita blok Kemudian double click di pojok kanan 0 Anda juga bisa menambahkan nilai antara pada tabel Agar lebih mudah dibaca Misalkan saya buat seperti ini Kemudian Nah, disini Nah, seperti itu Disini 54 berarti Kemudian disini 64 Disini 74 Disini 84 Dan disini 100 Nah, seperti ini Mungkin lebih baik Jika tabelnya Kita Hapus Nah, seperti ini Mungkin lebih mudah Untuk membaca tabel yang di bawah ini Sama saja cara kerjanya Hanya saja nanti ketika kita akan menyalin robot Kolomnya diisi dengan kolom keempat Dan keterangan kolom kelima Mari kita coba Kita hapus dulu Kita beri nama ini Kriteria nilai 2 Oke Disini kriteria nilai 2 Kita ubah Nah, disini 4 Kita salin ke sini Disini ganti jadi 5 Kita blok Kita blok di pojok kanan bawah Nah, sama saja Ada cara Untuk Tidak mengganti kolom indeks Secara manual Jika kita akan menyalin Lebih dari 1 keterangan Tetapi Nilai acuannya sama Yaitu dengan menuliskan kolom indeks Di atasnya Seperti ini Kita tulis misalkan 4 Disini tulis 5 Nah Kolom indeksnya Kita hapus dulu Sebelumnya Ini pun kita hapus Nah, ini kita ganti Kita pilih ini dengan Cursor Kita kunci barisnya Bukan kolomnya Karena ketika di copy ke kanan Maka yang harus dipilih adalah L3 Jadi dari K3 Jadi L3 Tekan tombol F4 2 kali saja Nah, seperti ini Kita copy ke sini Nah, langsung Ke kolom kelima Yang disalin Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya